PEMIRSA RASIO PAJAK Kalian lihat datanya ini pergerakan rasio pajak terhadap PDB Ya ini dia realisasi dan target rasio pajak terhadap PDB di tahun 2012 sebesar 11,9% Kemudian di tahun 2013 11,9% Di 2014 11,4% Kemudian di tahun 2015 turun drastis menjadi 0,7% Sementara itu di tahun 2016 kembali turun menjadi 0,3% 2017 ditargetkan hingga 0,9% Dan 2018 targetnya adalah 11 hingga 12% Sementara itu di tahun 2019 targetnya cukup tinggi 16,0% Ya pemerintah menargetkan penerimaan perpacakan hingga akhir tahun ini Sebesar 1.472,7 triliun rupiah Atau naik 20 triliun rupiah dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2017 Yang sebesar 1.450,9 triliun rupiah Lalu berapa penerimaan perpacakan hingga semester 1 2017? Kita akan lihat datanya Ya ini dia penerimaan pajak hingga di tahun 2016 lalu Sebesar 1.105 triliun atau sebesar 81,54% dari target Kemudian semester 1 tahun 2016 Penerimaan pajak mencapai 522 triliun rupiah Dan di semester pertama 2017 mencapai 571,9 triliun rupiah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar target rasio pajak tersebut Target rasio pajak 16% pada 2019 muncul Karena ada keinginan Presiden Joko Widodo Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan Kita akan lihat strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Ya, strategi meningkatkan rasio pajak Yang pertama yaitu kebijakan reformasi perpacakan Kemudian perbaikan proses bisnis Kemudian perbaikan sistem informasi dan teknologi Selanjutnya mengekstensifikasi pajak Dan memperkuat komitmen melaksanakan keadilan pajak internasional Ya, kembali ke Anda, Elisa Ya, Anda target Kementerian Keuangan Agar rasio pajak bisa tembus di angka 16% pada tahun 2019 Dianggap terlalu ambisius Bisakah Anda jelaskan tantangan apa yang dapat menghadang pencapaian target 16% itu? Baik, Elisa Para ekonom menilai kalaupun optimisme tersebut muncul Akibat adanya pertukaran data pajak antar negara Maka hasilnya pun tak akan instan seperti yang diharapkan Sebab itu perlu ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan Seperti perluasan basis pajak yang perlu terus dilakukan Dan berikut kami akan sampaikan apa saja yang akan menjadi tantangan untuk meningkatkan rasio pajak Ya, ini dia tantangan untuk meningkatkan rasio pajak Yang pertama, pertukaran data pajak antar negara butuh waktu 3 hingga 5 tahun Baru bisa masuk ke kas negara Kemudian di tahun 2018 tidak ada lagi pendorong dari sisi perpajakan Yang signifikan pasca teks amnesti Dan kondisi ekonomi global masih belum menunjukkan pemulihan Demikian Elisa yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Baik, terima kasih Andra Lesmana untuk data-datanya Tadi kita sedikit klarifikasi terkait dengan realisasi Untuk target rasio pajak di mana sebelumnya adalah 10,3 ya Bukan 0,3 Baik, kita lanjutkan Ke Pansi Yoga ini kalau tadi kita lihat memang ada Menteri Sri Mulyani Indrawati Meningkatkan target penerimaan pajak tahun ini sebesar 20 triliun rupiah ya Pak ya Terkait dengan hal ini dan ini nampaknya Direkturat Pajak diminta untuk ekstra kerja keras disini Dan kita lihat disini juga diminta untuk lebih ada shortfall sehingga bisa berkurang menjadi 30 triliun Ini strategi apa Pak yang mungkin akan dilakukan oleh Direkturat Pajak terkait dengan hal ini? Ya pertama perlu kami jelaskan terkait angka-angka tadi Jadi di dalam APBN 2016 target DGP itu 1.307 Tapi kemudian melihat pertumbangan satu semester ini diperkirakan akan ada shortfall 50 triliun Nah ketika dibahas dengan DPR di APBNP, RAPBNP DPR hanya bisa menerima shortfallnya 30 Jadi dari yang diusulkan 50 shortfallnya 20 tidak bisa diterima Nah itulah yang kemudian menjadi kita ekstra effort lagi Nah disitu Nah kemudian terkait dengan penerimaan 2018 tentunya Banyak yang sudah kita formulasikan untuk kita lakukan Dan terkait dengan bagaimana ke depannya kita akan meningkatkan tech ratio dengan cukup tinggi Seperti itu ke 16 atau mungkin nanti ke 15 Nah memang ada beberapa komponen, instrumen yang memang sudah kita miliki Kita benar bahwa yang perbu IEO ini adalah tidak bisa instant Bahkan itu baru akan take effect berlaku untuk pertukarannya itu 2018 September itu pun Tapi kemudian kita juga bicara bahwa perbu ini juga untuk yang domestik Nasabah domestik pun kita punya akses Nah ini bukan berarti kami mau buka atau kami mau periksa Tetapi ini akan menjadi instrumen yang baik bagi kami untuk mendorong wajib pajak masyarakat itu lebih patuh Jadi karena kita bisa melihat rekening nantinya Nah kita menghimpun masyarakat sekarang gak perlu lagi Karena perbankan sudah gak bisa menjadi tempat persembunyian Mereka tidak lapor penghasilannya, tidak lapor hartanya Itu satu Yang kedua tentunya kita berbicara mengenai tech amnesty yang kemarin Ada dua sisi di sini Tech amnesty menghasilkan basis harta 4.881 triliun Dan ini kita berbicara ada dua aspek di situ Dari aset tersebut tentunya akan ada penghasilan yang harus dilaporkan Yang kedua perilakunya akan berbeda dengan sebelum mengikuti amnesty Kedepannya setelah ikut amnesty Nah aspek yang kedua adalah bahwa Kita juga akan lakukan enforcement terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan amnesty Undang-undang tech amnesty jelas Bagi wajib yang tidak mengikuti amnesty dan ada harta yang ditemukan di jen pajak Kita akan anggap harta itu sebagai penghasilan dan dikenakan pajak dengan tarif normal Itu beberapa hal yang kita sudah siapkan Dan juga tentunya upaya-upaya lain reformasi berpajakan ini Kita bicara banyak mengenai IT, mengenai basis data yang lain Dan sinergi dengan instansi maupun pihak-pihak yang lain juga Sebelum kita masuk ke beberapa hal yang memang menjadi salah satu strategi dari diri jen pajak Ini kalau kita lihat memang tadi Anda mengatakan keterbukaan data dari para nasabah Dan juga ini ada kemungkinan kepatuhan melaporkan SPT Sejauh ini kan juga data yang diterima oleh diri jen pajak kan tidak sesuai dengan yang seharusnya Seperti itu Nah ini Anda melihat bagaimana mungkin caranya Atau agar target paling tidak penerimaan pajak 2017 ini bisa tercapai Karena kalau kita lihat sebelumnya kan di 2016 kita aman dengan teks amnesty Nah ini bagaimana Pak Hesio Nah jadi terkait dengan teks amnesty juga dan ada data Tetapi memang bukan data yang berasal dari saldo rekening ya Untuk sekarang memang kita baru ya kita pun kita minta wajib pajak yang Ada saldo rekening yang tidak lapor di SPT sebelumnya Dan tidak mengikuti amnesty lewat 9 bulan kemarin Menggunakan kesempatannya untuk melakukan pembetulan SPT Dan kalau pembetulan SPT tentunya harus ada pajak yang dibayar Itu yang pertama Yang kedua Apa Dari data-data di luar saldo rekening Data-data keuangan Kami juga memiliki banyak data Dimana ketika kami cek Wajib pajaknya tidak ikut amnesty Dan ini yang kami akan lakukan enforcement Di tahap sampai dengan nanti Desember ini Kami akan lakukan banyak enforcement Pemeriksaan penetapan pajak dan penagihan Dan tentunya wajib pajak pun sebenarnya sekarang memiliki kesempatan Untuk melakukan pembetulan SPT Kalau pembetulan SPT juga melakukan pembayaran pajaknya Melaporkan penghasilannya tetapi pajaknya tarifnya normal Bukan tarif uang pebusan seperti kemarin Nah ini yang kita upayakan dalam waktu 6 bulan ke depan ini Untuk mendongkrak penerimaan kita Oke baik Pasti yang saya ke Mas Anji-Mas Anji ini Kalau kita lihat tadi ada beberapa cara Dendakkan oleh diri jen pajak Sebelum masuk menanggapi tadi bagaimana cara Untuk mendapatkan target di 2017 Ini tadi yang sempat kita terkait dengan shortfall sebesar 30 triliun tadi Ini mampu tidak kira-kira untuk mengejar target itu Ataupun seberapa besar keha optimis Anda terkait dengan hal ini Kami di DTC sebenarnya sudah pernah melakukan proyeksi realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 ini Dari 1.337 triliun yang seperti tertuang di dalam APBN 2017 Sebelum ada revisi kemarin ya Itu kita bisa memprediksi bahwa pemerintah bisa mengumpulkan sebesar 1.220 sampai 1.240 triliun Rentangnya seperti itu atau 94 sampai 95 persen dari target 1.307 triliun Jadi ini sesuatu yang mungkin kita harus melihatnya begini Tadi seperti yang juga disebutkan oleh Pak Yoga gitu ya Bahwa sebenarnya ketika pemerintah itu mungkin terkesan ambisius dalam target tax ratio Tapi dalam konteks postur APBN tahunan Ini terlihat pemerintah malah justru sangat kredibel Terutama di tahun 2017 ini Dengan tidak terlalu Terutama ketika kita melihat ya Target penerimaan pajak di 2017 malah justru jauh lebih kecil daripada target penerimaan pajak di 2016 Jadi ini sebenarnya upaya untuk memulihkan kepercayaan dari publik Dan kredibilitas fiskal Postur fiskalnya dari pemerintah Nah dan ketika itu apa ya target tersebut juga sebenarnya menurut saya juga cukup realistis Dan kita juga memproyeksikannya 94 sampai 95 persen Semoga tercapai Mungkin ada beberapa para syarat yang tadi juga sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Pak Yoga Jadi kalau kita lihat masalah akses data perbankan Tentu saja ini kita bicara bukan hanya masalah keterlibatan kita dalam pertukaran pajak secara Terkeluan informasi secara global tapi juga bagaimana kita melawan yang namanya underground economy Persoalan yang selama ini menjadi momok yang cukup menakutkan dalam konteks kita meningkatkan penerimaan pajak Apa yang dimaksud dengan shadow economy adalah sebenarnya ada banyak aktivitas ekonomi di Indonesia yang sebenarnya tidak tercatat dalam sistem Sesuatu yang kita tidak bicara cuma masalah di UKM atau sekalian lainnya Tapi juga banyak aktivitas-aktivitas yang selamanya tidak dilaporkan padahal itu juga cukup besar porsinya Jadi menurut ada penelitian bahwa di Indonesia itu sekitar 19 persen dari PDB itu shadow economy adalah besarnya seperti itu Ini suatu yang besar dan ini dengan adanya akses informasi keuangan dan juga saya berharapnya nanti ada akses-akses informasi ke lain Apa informasi lainnya ya Ini sebenarnya upaya atau apa ya senjata yang bisa sangat efektif dalam tidak bukan hanya masalah kita untuk memajaki Tapi yang pertama-tama adalah data matching jadi bagaimana memverifikasi kepatuhan wajib pajak selama ini Kalau kita lihat kan compliance rate di Indonesia bahwa rasio penyampaian SPT tahunan itu sebenarnya meningkat terus Tapi selama ini kan tidak ada suatu data yang bisa dijadikan benchmark apakah seseorang itu sudah patut belum Dengan data ini sebenarnya menurut saya dijen pajak bisa lebih mengoptimalkan penerimaan pajak Oke baik mungkin sebenarnya laporan itu juga ada tapi apakah benar mereka jujur dalam menuliskan seberapa besar hartanya Sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam negeri kita akan membahasnya lebih lanjut lagi Kami akan kembali pemirsa tetap lagi hot economy Kami akan kembali pemirsa tetap lagi